Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Yohanes pasal 3 ayat 16 Firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sahabat Kristus firman Tuhan mengatakan begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Kata dunia ini menuju pada manusia Artinya kasih Tuhan pada manusia begitu besar Kata begitu besar menunjukkan arti tak terbatas dan tak bisa diukur Apa yang bisa mengungkapkan pada kita dengan kata begitu besar Apakah gunung-gunung yang tinggi Lautan yang dalam Langit yang membentang Atau gedung-gedung yang bangunannya menjulang Kasih Allah begitu besar Tak terbatas dan tak mudah untuk diukur Betapa panjang, lebar, dan luasnya Bahkan tidak mudah untuk dimengerti Dan tidak bisa masuk dalam logika kita sebagai manusia Mengapa Allah kok mau jadi manusia? Mengapa Allah kok rela menyelamatkan manusia yang berdosa? Mengapa Allah harus menjadikan dirinya sebagai manusia dalam bentuk bayi Untuk menjalankan misi keselamatan? Banyak pertanyaan lain Mengapa dan mengapa? Orang-orang dari iman lain banyak yang berkata Kristen itu agama yang tidak masuk dalam logika Saya setuju dengan pendapat tersebut Oleh karena kekristenan bukanlah agama Namun sebuah relasi antara manusia dengan Tuhan Relasi ini dibangun berdasarkan kasih Yang namanya kasih tidak pernah ada ukurannya Yang namanya kasih tidak pernah masuk dalam logika Yang namanya kasih tidak mudah untuk dimengerti Anda yang pernah jatuh cinta pasti pernah merasakannya Betapa uang Anda saat itu pas-pasan Hanya cukup untuk makan sehari-hari Itu pun masih irit Masih harus bayar kos dan keperluan kuliah Namun ketika orang yang Anda sayangi ulang tahun Anda berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya Anda membelikan kadu atau mengajak makan di tempat yang sederhana Tapi istimewa Bisa jadi Anda harus memakai jatah bulanan Atau pinjam seorang teman Kalau dipikir Bukankah ulang tahun kekasih Anda Bukanlah kebutuhan utama Mengapa Anda mau menghabiskan sekian banyak uang untuk dia? Jawabannya Karena Anda mengasih dia Kasih tidak pernah masuk dalam logika Demikian juga Oleh karena kasihnya Allah mau menjadi manusia Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa Tidak ada jalan lain Kecuali dia sendiri Turun menjadi manusia Dia merasakan apa yang dialami oleh manusia Hal itu yang disebut dengan kasih Ketika kita mengenal bahwa Tuhan memiliki kasih yang begitu besar Percayalah Dia tentu akan mengasih kita dengan luar biasa Kasihnya tidak sebatas pada saat peristiwa Natal saat itu Tapi hingga saat ini Ketika Anda tidak diperhatikan oleh pasangan Ketika Anda diabaikan oleh teman sekerja Ketika Anda tidak dipedulikan oleh bos atau pimpinan Ketika Anda disalah mengerti dalam pelayanan Bahkan ketika orang tua tidak mau memahami Anda Kasih Bapak Sorgawi akan menguatkan dan melindungi kita Kasihnya begitu besar dan tak terbatas Sekalipun hari ini kita masih memiliki pergumulan hidup yang belum selesai Percayalah Kasih Kristus yang ajaib Masih selalu bersama kita Dia akan menjaga dan melindungi hidup kita Dia mengerti Kapan saatnya untuk mengolong kehidupan Anda dan saya Sahabat Kristus Percayalah Kasih Allah masih tersedia bagi kita Sampai hari ini Apapun dan bagaimanapun kondisi hidup kita Kasihnya yang ajaib Masih kita alami Dan tak pernah ada habisnya Jangan pernah meragukan kasih Allah Dia sanggup untuk menyelamatkan Dan memulihkan hidup kita Mari kita datang pada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firmanmu yang boleh kami terima Dan kami mengerti Dan kami pahami Dan menjadi bagian dalam hidup kami Untuk hari ini Betapa kasihmu itu adalah besar Sangat besar Tak terukur dan tak terbatas Dan kami bersyukur Boleh menjadi bagian yang menerima Kasihmu ya Tuhan Dalam kehidupan ini Terima kasih Tuhan Yesus Engkau begitu ajaib Begitu baik Begitu luar biasa Engkau yang mulia dan agung Engkau mau menjadi manusia Menyelamatkan hidup kami Terima kasih Tuhan Kami akan melanjutkan hidup ini Kami akan mengerjakan bagian kami Sepanjang hari ini Terima kasih Kristus yang Tak terbatas Yang sangat besar itu Akan menopang kami Menuntun kami Memelihara kami Menggembalakan kami Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan Sepanjang umur hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat mengalami kasih Kristus Yang ajaib Yang luar biasa Yang tidak masuk dalam logika kita Sebab dia Tuhan Yang tidak Pernah bisa Kita jangkau dalam pikiran Tapi dia adalah Tuhan Yang bisa kita alami Yang bisa kita rasakan Yang bisa Kita nikmati kasihnya Salam dari saya Tetap setia sampai Katis akhir Tuhan Yesus Pemberkati Selamat menikmati Selamat menikmati